Kecelakaan kembali terjadi Kecelakaan kembali terjadi Punja Tim Network bernama Hanif Mansuri Selamat siang rekan Hanif Selamat siang Baik rekan Hanif bisa diceritakan Bagaimana kronologi kejadiannya Toyota Rush tabrak, kerobak, dan Pemotor di Jalan Nasional Lamongan Baik Toyota Rush S12-17LR yang Dengunding oleh Dhani Dwi Indra ini Semula melaju dari Arah timur dari arah Lamongan menuju ke Arah Sukodadi Atau ke arah Babat Nah tepat di Barat Di timur Jembatan Pelawangan Nah ini Pengemudi nampaknya Mungkin ngantuk Atau karena Kurang konsentrasi Ini menabrak Dua orang Satu pengendara motor Nopol S6202 JBW Atau yang digendari oleh Nur Hayati Umur 50 tahun Kemudian Juga seorang penjual air Yang sedang mendorong kerobak Yang berhijirigan Sama-sama mengarah Ke arah Barat Nah pertama Pengemudi ini menabrak Pengendara sepeda motor Nur Hayati Di Persis Di Bahujar Di Badan jalan Kemudian Setelah menabrak Pengendara motor Tidak berhenti di situ Mobil ini Menabrak kembali Penjual air Yang membawa Kerobak Dan jerigian ini Dan bahkan Saat menabrak itu Kendara Nyari-nyari oleh Dhani Dwi Indra ini Sempat Berbalik arah Dan Menemper ke pohon Yang ada di Bahu Kiri jalan nasional Yang ada di Pelangan Lamongan Jawa Timur Nah Terima kasih Dhani Dwi Indra ini Yang dikembangkan oleh Dhani Dwi Indra ini Berperumpang Tiga orang Dan semuanya Mengalami luka Yang harus Dibawa ke rumah sakit Sementara dua orang Nur Hayati ini Juga meninggal di TKP Mengalami luka Di bagian Kaki Patah kaki Patah tangan Kemudian lebam perut Dan meninggal di TKP Sementara Mustajab Seorang penjual Airin juga Mengalami luka Di patah tulang paha Kemudian Cidra di kepala Dan meninggal di TKP Nah ini memang Belum ditahui Kecepatannya seberapa Yang jelas Cukup keras Tabrakan Sehingga Bangkai Mobil Toyota Rush Yang dikenal oleh Dhani Dwi Indra ini Cukup parah Kerusakannya Kemarin sempat saya Informasikan juga Saya live Nah itu Bagian depan Bagian belakang Bagian kiri utamanya Karena ini sempat Berbalik ke kiri Ke kiri Dan kemudian Menempelir Ke Pohon Pengijian yang ada Di bawah jalan Dan sempat Berbalik arah Menghadap ke timur lagi Sementara Saat berjalan Menabrak itu Dia berjalan Ke barat Dan saat Menabrak Kerobak Ternyata kerobak ini Juga ditinggih oleh Mobil itu Dan kondisinya Cukup parah Dan Tiga orang Yang Berpenumpang Penumpang Tiga orang Yang mengendarai Mobil itu Alasama Edi Purwanto Kemudian Salipan Dan juga Didi Haryanto Juga dibawa Ke rumah sakit Nah memang Ini adalah Tanjakan Di Jembatan Palangan Sehingga Anda Pengguna jalan Baik dari Arah barat Maupun Arah timur Juga waspada Dan hati-hati Kurangin kecepatan Karena tepat Di ujung Jembatan Palangan ini Ada median jalan Yang Terbuat dari beton Jadi terpisah Oleh median jalan Mengebucut Sehingga perlu Anda Waspada Dan hati-hati Utamanya Ini Menyelang Mudik Hari Raya 1444 India Baik Sakan Hanik Masyuri Terima kasih Atas laporannya Dari Lamongan Jawa Timur Dan selamat Bertugas kembali Baik Terima kasih Dan tribuner Sampai disini dulu Perjumpaan Saya kali ini Saya Sebtiana Cahyani Pamit untuk diri Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!